Resolusi konflik yang konstruktif adalah pendekatan yang bertujuan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang positif dan produktif, sehingga semua pihak yang terlibat merasa didengar, dipahami, dan mendapatkan solusi yang memuaskan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan komunikasi yang lebih baik untuk masa depan. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pentingnya resolusi konflik yang konstruktif, cara melakukannya, dan manfaat yang dapat diperoleh. Pentingnya resolusi konflik yang konstruktif. 1. Membangun hubungan yang lebih baik. Pendekatan yang konstruktif dalam menyelesaikan konflik membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan di antara anggota tim, rekan kerja, atau keluarga. Hal ini memungkinkan interaksi di masa depan menjadi lebih efektif. 2. Meningkatkan produktivitas. Konflik yang dibiarkan berlarut-larut dapat mengganggu konsentrasi dan menghambat kinerja. Resolusi konflik yang cepat dan efektif akan memastikan bahwa semua pihak dapat fokus kembali pada pekerjaan atau proyek tanpa gangguan. 3. Menghindari konflik yang lebih besar. Ketika konflik tidak diatasi dengan benar, masalah kecil bisa berkemembang menjadi lebih besar dan lebih kompleks. Dengan resolusi yang konstruktif, konflik dapat dicegah dari berkembang menjadi perselisihan yang lebih serius. 4. Mendorong komunikasi yang lebih terbuka. Penyelesaian konflik yang konstruktif melibatkan komunikasi yang jujur dan terbuka. Ini membantu menciptakan budaya di mana orang merasa aman untuk berbicara tentang masalah mereka sebelum menjadi konflik besar. 5. Mengurangi stres dan ketegangan. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menimbulkan stres dan ketegangan bagi semua pihak yang terlibat. Penyelesaian yang tepat, mengurangi tekanan emosional, dan menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan damai. Cara melakukan resolusi konflik yang konstruktif. 1. Mengidentifikasi sumber konflik. Analisis masalah. Langkah pertama dalam menyelesaikan konflik adalah memahami sumber sebenarnya dari masalah tersebut. Terkadang, apa yang tampak sebagai sumber konflik adalah gejala dari masalah yang lebih mendasar. Hindari asumsi. Jangan membuat asumsi tentang apa yang menyebabkan konflik tanpa mendengarkan semua pihak yang terlibat. Pastikan Anda mengumpulkan informasi yang cukup untuk memahami perspektif semua pihak. 2. Berkomunikasi dengan jelas dan terbuka. Aktif mendengarkan. Saat menyelesaikan konflik, penting untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak menginterupsi saat orang lain berbicara. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai perspektif mereka. Gunakan bahasa yang tidak menghakimi. Hindari menggunakan bahasa yang menuduh atau menghakimi. Gunakan I-statement seperti, Saya merasa terganggu ketika, daripada kamu selalu, yang bisa memperburuk konflik. Bersikap jujur dan terbuka. Utarakan perasaan dan kebutuhan Anda secara jelas dan langsung, namun tetap dengan cara yang hormat dan empati terhadap pihak lain. 3. Temukan tujuan bersama. Fokus pada solusi, bukan menang atau kalah. Tujuan utama dalam resolusi konflik yang konstruktif adalah menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan memenangkan argumen. Carilah titik temu atau tujuan bersama yang dapat disepakati oleh semua pihak. Hindari sikap defensif. Usahakan untuk tetap terbuka terhadap kritik atau umpan balik. Jika setiap pihak hanya fokus pada pembenaran diri, maka penyelesaian yang efektif sulit dicapai. 4. Berusaha memahami perspektif orang lain rati terhadap pihak lain. Cobalah untuk menempatkan diri Anda dalam posisi pihak lain untuk memahami mengengapa mereka merasa atau berpikir seperti itu. Ini membantu menciptakan dialog yang lebih terbuka dan mendorong kerjasama. Validasi perasaan mereka. Bahkan jika Anda tidak setuju dengan perspektif mereka, akui perasaan mereka. Misalnya, Anda bisa mengatakan, saya bisa memahami mengapa kamu merasa marah tentang hal itu. 5. Bersikap fleksibel dalam negosiasi. Cari solusi kompromi. Dalam banyak kasus, kedua pihak mungkin perlu memberikan konsesi untuk mencapai solusi yang memuaskan. Bersikap fleksibel dan terbuka terhadap solusi yang mungkin berbeda dari apa yang Anda bayangkan. Brainstorming solusi. Melibatkan semua pihak dalam mencari solusi bersama dapat membantu menemukan ide-ide yang kreatif dan mendukung hubungan yang lebih baik. Misalnya, cobalah menyusun berbagai opsi dan membahasnya satu persatu. 6. Buat kesepakatan yang jelas. Setelah mencapai solusi, buat rencana tindakan yang spesifik dan terukur. Pastikan setiap orang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dokumentasikan kesepakatan. Di lingkungan profesional, penting untuk mendokumentasikan hasil dari negosiasi atau penyelesaian untuk menghindari kebingungan di masa depan. 7. Tindak lanjuti hasilnya. Pantau implementasi solusi. Pastikan semua pihak menindaklanjuti komitmen yang telah disepakati. Adakan pertemuan tindak lanjut jika diperlukan untuk memeriksa apakah solusi yang diambil benar-benar efektif. Evaluasi proses. Setelah konflik terselesaikan, refleksikan bagaimana proses tersebut berlangsung dan apakah ada hal yang dapat diperbaiki untuk penanganan konflik di masa mendatang. Contoh kasus resolusi konflik yang konstruktif. Konflik di tempat kerja. Konflik di tempat kerja. Kasus. Dua rakan kerja berselisih tentang siapa yang bertanggung jawab atas bagian tertentu dari proyek tim. Hal ini menyebabkan ketegangan dan gangguan dalam alur kerja. Solusi. Manager mengadakan pertemuan di mana kedua pihak dapat berbicara secara terbuka tentang perspektif mereka. Setelah mendengarkan kedua belah pihak, mereka menyadari bahwa ada kekurangan komunikasi dalam pembagian tugas. Bersama-sama, mereka menyusun ulang pembagian tanggung jawab dan menetapkan jalur komunikasi yang lebih baik. Hasil. Konflik terselesaikan dengan solusi yang adil dan hubungan kerja antara kedua rakan menjadi lebih baik. Dua. Kasus. Seorang anak merasa frustrasi karena orang tuanya tidak mengizinkannya pergi ke acara tertentu. Sementara orang tua merasa anaknya tidak mendengarkan alasan mereka. Solusi. Kedua belah pihak duduk bersama dan berbicara dengan jujur. Anak tersebut menjelaskan mengapa acara itu penting baginya dan orang tua menjelaskan kekhawatiran mereka. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan di mana anak bisa pergi dengan syarat tertentu seperti pulang pada jam yang disepakati. Hasil. Konflik terselesaikan dengan kedua pihak merasa didengar dan hubungan antara anak dan orang tua tetap positif. Manfaat resolusi konflik yang konstruktif. Satu. Hubungan yang lebih kuat. Penyelesaian konflik yang baik dapat memperkuat hubungan karena setiap pihak merasa dihargai dan didengarkan. Hal ini membantu membangun kepercayaan di antara anggota tim atau keluarga. Dua. Meningkatkan komunikasi. Resolusi konflik yang konstruktif mengajarkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, termasuk mendengarkan aktif, berbicara dengan jelas, dan memahami perspektif orang lain. Tiga. Pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Melalui proses ini, orang belajar bagaimana menghadapi masalah secara langsung, mencari solusi kreatif, dan mengambil tindakan yang tepat. Ini adalah keterampilan penting yang berguna dalam berbagai aspek hidupan. Empah. Mencegah konflik di masa depan. Dengan menyelesaikan konflik dengan baik, orang belajar bagaimana mengenali tanda-tanda awal perselisihan dan menangani masalah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Lingkungan yang lebih produktif dan positif. Di tempat kerja, resolusi konflik yang konstruktif membantu menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif dan produktif di mana setiap orang merasa dihargai dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kesimpulan. Resolusi konflik yang konstruktif adalah pendekatan yang berfokus pada penyelesaian masalah dengan cara yang menghormati semua pihak yang terlibat. Ini melibatkan komunikasi yang jujur, pemahaman yang mendalam tentang perspektif orang lain, dan pencarian solusi yang saling menguntungkan. Manfaat dari pendekatan ini sangat besar mulai dari hubungan yang lebih kuat hingga peningkatan produktivitas dan kesejahteraan emosional. Dengan mengadopsi strategi resolusi konflik yang konstruktif, baik individu maupun organisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, positif, dan efektif. Demikian, semoga bermanfaat.